Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya dengan kita di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana memberikan pakan agar musang rase tidak mati karena ada banyak kasus pemberian pakan yang salah sehingga menyebabkan musang rase yang belajar makan kemudian tiba-tiba sakit dan mati pada video kita kali ini saya memberikan tips dan tutorialnya ya terutama kita sediakan bahan-bahannya dulu saya mau kasih susu yang non-lactosa ya saya ambil merek SGM kedua pakan kucing atau cat food ini saya pakai merk MEO mari kita rasek kita berikan cat foodnya saya kasih satu setengah sendok setelah itu kita kasih sedikit air kita tunggu sampai cat foodnya meluna atau menjadi jemek nanti kita penyet-penyet kita tunggu sekitar 15 menit jika sudah terlihat seperti ini maka kita tinggal penyek-penyek atau dilembutkan tinggal benar-benar lembut supaya mudah dicerna atau dimakan oleh musang rase tersebut nah kalau sudah terlihat seperti ini selanjutnya kita akan menyampur dengan susunya ingat susunya jangan yang ada lactosanya ya harus yang non-lactosa agar aman buat pencernaan hewan terutama hewan karnivora kira-kira aja begini ini sudah cukup terus kita aduk kita tambahkan sedikit air agar lebih mudah dalam pengaduan dan lebih sedikit encar begini aja aduk sampai benar-benar merata sekiranya sudah merata maka pakan siap diberikan kepada musang rase seperti ini sudah merata ya mari kita belikan kepada musang rase selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton